Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore Sobat Green Campus serta pemirsa nuansa Ramadan dimanapun anda berada berjumpa dengan saya Raya Kumala bagaimana kabar pemirsa hari ini? semoga masih sehat ya nah gimana nih puasanya hari ini? semoga kita bisa istiqamah berpuasa sampai akhir ya sembari kita menunggu saat berbuka puasa mari kita menggali ilmu dan belajar lebih dengan menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NUL Baruf Kudus dalam ajarah bincang bintang sekolah Merhaban ya Ramadan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah dan selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai selamat sore Sobat Green Campus dan seluruh pemirsa setia nuansa Ramadan Studio SMA NUL Baruf Kudus dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan saya Dian Alfiana sebagai host yang akan menemani perbincangan kita bersama narasumber-narasumber hebat pada segmen nuansa Ramadan dalam podcast BBS Bincang Bintang Sekolah Pemirsa, sebelum kita bahas lebih dalam perlu diketahui bahwa SMA NUL Baruf Kudus merupakan salah satu sekolah swasta terfavorit yang ada di kota Kudus dan sekitarnya Sekolah yang berbasis Islam Ahlus Sunnah Waljamah An-Nahdiah ini berdiri kokoh dan elegan di jalan AKBPR Agil Kusumadia 2 Kudus dan sekolah yang didominasi warna hijau atau sering dikenal dengan sebutan Green Campus ini memiliki jargon kampusnya para juara Bagaimana tidak SMA NUL Baruf Kudus sangat dikenal oleh masyarakat akan prestasinya baik prestasi akademik maupun non-akademik Salah satu contohnya yaitu dari podcast kita kali ini yaitu di bidang prestasi non-akademik bersama kakak-kakak hebat dan luar biasa dari ekstra kulikuler Pramuka Pemirsa pada podcast BBS kali ini sedikit berbeda dari BBS sebelumnya karena biasanya kita membahas dan mengulik cerita tentang prestasi di bidang olahraga, seni, dan religi Tapi pada kesempatan kali ini kita diberikan kebebasan untuk membahas segudang prestasi menarik di ekstra wajib Green Campus ini yaitu Pramuka Ambalan Sunan Ja'far Sodik dan Ambalan Dewi Sartika atau sering kita sebut dengan Ambalan Jastik Yuk tanpa berlama-lama langsung saja kita kenalan dengan kakak-kakak hebat dari Ambalan Pramuka Say hello kakak-kakak Halo semua Boleh perkenalan dulu nih kak kak Pemirsa di rumah biar kita lebih akrab gitu kesannya bisa dimulai dari yang cowok dulu nih Oke karena ada pepatah mengatakan ya kalau tak kenal maka tak sayang maka perkenalkan saya mungkin pernah kenalkan diri Halo semua nama saya Aldi Syahputra alamat saya dari Lampung saya berasal dari kelas 11 F7 Oke Halo kak Aldi Hai Kalau yang cewek nih siapa oleh perkenalan diri kak Oke perkenalkan nama saya Sinta Sabutri dari kelas 12 F3 tempat saya lahir di Kudus Temulus Mejobo Oke Halo kak Sinta Halo Halo Kak Aldi tadi dari Lampung ya Iya Berarti anak rantau ya notabene-nya ini Bisa termasuk anak rantau sih Kok bisa jauh-jauh dari Lampung terus sekolah di Al Ma'ruf alasannya apa sih kak? Alasan saya sekolah di Kudus itu pertama karena saya ingin kuliah di salah satu universitas yang saya impikan dari dulu yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Jogja Nah ketika saya berbincang dengan kakak saya dia mengusulkan bahwa sekolah di Kudus aja enak karena satu saya sudah pernah ke Kudus sebelumnya karena menjenguk kakak saya yang nomor satu kan dulu dia sekolah di SMK Ma'arif jadi saya sudah tahu tempatnya bagaimana suasana di Kudus bagaimana terus setelah saya mantapkan hati saya kemudian saya yakin untuk mencari sekolah di Kudus dan salah satu sekolah yang saya cari yaitu SMA yang berbasis agama oke dan tujuannya jatuh di SMA Enwal Ma'arif ya kak? ternyata jatuhnya di SMA Enwal Ma'arif Kudus kok bisa tahu Al Ma'arif itu dari mana? kalau saya dapat informasi SMA Enwal Ma'arif Kudus itu dari teman kakak teman kakak ya? jadi dia ketika datang ke rumah teman kakak itu disarankan lah ada salah satu sekolah berbasis agama yaitu SMA Enwal Ma'arif Kudus nah terus dijelaskan bahwa sekolah ini sangat terkenal di Kudus apalagi dari segi prestasinya itu sangat terpandang sekali jadi saya tertarik dan keesokan harinya saya visitasi atau berkunjung ke SMA Enwal Ma'arif Kudus kemudian wah ternyata ada sekolah se indah ini di dalam kota yang sangat sibuk sekali ada sekolah yang setenang ini yang sangat sejuk di hati saya jadi saya mantapkan hati buat sekolah di SMA Enwal Ma'arif Kudus oke baik berarti SMA Enwal Ma'arif Kudus ini sudah terpancar di bukan hanya di Kabupaten Kudus saja ya tapi sudah di Lampung juga sudah terkenal dan sudah pada tahu bahwa SMA Enwal Ma'arif Kudus ini sekolah NU Nahalatul Ulama yang berbasis Islam An-Nahdi ya benar sekali oke nah aku ada pertanyaan nih Kak Aldi dan Kak Sinta ini kan sudah masuk di pramuka dan mengikuti berbagai kegiatan yang sangat banyak ya kak iya betul nah aku mau tanya dari Kak Sinta atau Kak Aldi dulu nih pertama-tama yang pertama ya ladies first dulu oke berarti Kak Sinta ya kita tanya Kak Sinta dulu kita tanya Kak Sinta dulu aja jadi aku mau tanya pertama-tama sejak kapan Kak Sinta ini bisa tertarik di kepramukaan oke tertarik dengan kepramukaan ya untuk aku suka pramuka enggak ya tapi mengikuti kegiatan iya di waktu SD karena aku salah satu peserta peserta mengikuti peserta siaga dan alhamdulillah mendapatkan juara terus habis itu pas SMP saya enggak minat dengan pramuka karena pikir saya enggak ada manfaat sama sekali pramuka itu kayak cuman bikin item doang menurut aku itu dulu karena aku SMP sering bolos pramuka terus SMA aku punya pikiran kayak pengen aktif di organisasi tapi aku dulu pengen di OSIS karena ya enggak tahu tertarik aja sama OSIS terus ternyata aku punya temen dia kayak narik aku ke pramuka ngajak aku ke bandara ke laksanakan Garuda itu gara-gara temen aku jadi aku minat dan ternyata pramuka seasik itu enggak sehampah apa yang aku pikirin dulu kayak asik terus berjiwa korsa saling bantu kekeluarganya itu dapet banget kalau di pramuka menurut aku ya dan aku bangga banget sampai di tingkatan paling tinggi yaitu Garuda luar biasa berarti awalnya memang sudah diikut sertakan mulai dari SD ya kak di Pesta Siaga terus pasif waktu SMP akhirnya di SMA diajak teman dan ternyata menemukan nilai dan jati diri sejati di pramuka ya sampai akhirnya jadi tingkatan tertinggi di pramuka yaitu pramuka Garuda luar biasa kalau kak Alti gimana nih? kalau dari saya pribadi ya enggak jauh dari cerita mbak Sinta hampir sama cuman agak beda sedikit dari SD itu karena SD saya dulu rutin melakukan kegiatan pramuka tentunya pada hari Sabtu kemudian saya diikut sertakan ke salah satu kegiatan yaitu kegiatan jamburir ranting di Lampung dulu kemudian setelah saya mengikuti kegiatan itu saya merasakan bahwa seru juga ya padahal masih kecil dimana anak-anak lagi seneng-senengnya main gitu ya saya ketika saya masuk ke dunia pramuka itu semua berubah semakin mindsetnya tidak seperti anak-anak lagi gimana kita menjaga diri dengan baik jauh dari orang tua kayak mana makanya saya bisa sekolah di luar pulau jadi karena salah satu kebiasaan dulu ke pramuka kemudian saya SMP saya mondok nah yang saya sayangkan pada saat saya mondok itu ekstra kulikuler disana salah satunya adalah pramuka jadi pramuka disana bukan kegiatan wajib nah karena saya berpikir saya harus lebih mendalami ilmu mengaji saya dan mendalami ilmu belajar di sekolah maka kegiatan pramuka saya singkirkan dahulu saya tidak saya pikirkan jadi saya tidak ikut selama 3 tahun di SMP kemudian saya ketika masuk SMA Nwalmaruf ini langsung disambut salah satu organisasi yang langsung menunjukkan mata saya langsung wah kok seru banget kayaknya itu disana kayak saya harus ikut pokoknya terus kemudian ada salah satu kakak kakak dari kelas 12 itu dia mengajukan yang berminat mengikuti ekstra kulikuler PBB kan saya tidak tahu kalau pramuka itu di SMA Nwalmaruf itu apa namanya ekstra kulikuler tapi wajib kemudian saya ikut PBB dulu wah kalau PBB positif berarti saya bisa ikut pramuka setelah saya ikut PBB pertama kali saya ikut langsung ketemulah Mbak Sinta pertama kali saya apa namanya itu ikut PBB kemudian setelah latihan sore dengan keadaan yang sangat gembira gitu ya kemudian saya keesokan harinya wah ini saya kalau misalkan besok gak berangkat ekstra kulikuler PBB lagi saya gak bisa ikut sama teman-teman seneng-seneng terus kita bercerita bareng ketika di ekstra kulikuler karena pas ekstra kulikuler PBB itu kita bukan hanya latihan kita sharing-sharing kita berbagi pengalaman dari situlah saya tahu bahwa anak-anak PBB itu rata-rata dari anak pramuka kemudian saya pun sering mengikuti kegiatan setelah itu saya ikutin terus sampai istilahnya dipandang sama pembina pramuka wah anak ini sangat minat sekali kemudian saya ikuti sampai saya mengikuti tes bantara terus setelah bantara saya mengikuti tes laksana sampai tingkat tertinggi di pramuka penegak yaitu Alhamdulillah saya telah memegang gelar pramuka penegak Garuda seperti Mbak Sinta Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa sekali berarti latar belakangnya hampir sama ya Mbak Sinta dua-duanya dari SD diikut sertakan kalau Mbak Sinta tadi kan pesta siaga kalau yang alti ini tadi jamurnya ranting terus SMP pasif terus di SMA berarti dibangkitkan kembali jiwa pramukanya karena sudah menemukan nilai dan keistimewaan di pramuka jadi mengajarkan kemandirian memang semuanya itu kuncinya ada di niat dan juga harus selalu aktif konsisten mengikuti sampai akhirnya Kak Sinta dan Kak Aldi ini juga sama-sama menjadi pramuka penegak Garuda tingkatan tertinggi di keduanya luar biasa sekarang aku mau beralih ke Kak Sinta dulu Kak Sinta Kak Sinta kemarin kayaknya aku dengar-dengar ikut kemah bila negara di Bengkulu mewakili sekolah bisa dijelaskan gak sih Kak Kak Pemirsa kemah bila negara atau KBN itu apa sih menurut Kak Sinta oke untuk kemah bila negara kemah bila negara pasti udah tau ya kalau bila negara itu pasti ke militer nah kebetulan pas aku di Bengkulu itu dilatih langsung oleh TNI polisi langsung dari berbagai macam di Indonesia saya disitu ketemu sama TNI bintang 5 terus bergadi dan lain-lainnya disitu juga sering-sering pengalaman lah dengan beliau-beliau yang sudah menjadi TNI tingkat tinggi gitu jadi bela negara itu berkaitan dengan militer terus juga jiwa-jiwa kepemukaannya itu sangat mandiri karena benar-benar satu itu mandiri karena kita berani untuk terbang di luar pulau atau luar jawa itu sudah sangat benar-benar berani bagi anak yang masih SMA gitu berarti Kebengkulu itu pertama kali ya keluar daerah luar biasa mewakili sekolah mengangkat nama sekolah sama Kebengkulu berarti KBN itu kemah yang berkaitan dengan militer banyak bertemu dengan TNI brigadir gitu ya kak luar biasa nah pertanyaan selanjutnya apa aja sih kak kegiatan yang diadakan selama kemah di Bengkulu itu oke untuk kegiatan kegiatan kita kan satu minggu disana eh 10 hari 10 hari nah disana tuh kegiatannya lebih ke masyarakat lebih ke warga gitu dibandingin kayak buat inilah buat inilah kadang peramukan pionering atau gimana-gimana itu enggak teori iya kita nikmatin acara juga kita mencari pengalaman seperti turun langsung ke masyarakat bener apa itu yang dinamakan lingkungan apa yang dinamakan masyarakat ber interaksi interaksi dengan masyarakat dan warga-warga sekitar dan itu juga kita kan di homestay nah di homestay juga kita tuh harus punya sifat kekeluargaan bisa biar bisa nimbrung sama keluarga tersebut gitu oke jadi kita juga ada kegiatan kita ke banteng Soekarno kita ke rumah bufat mawati itu juga ada sejarah-sejarah nasional-nasional kebetulan kan bungkulu tempat lahirnya ibu fatmawati iya betul berarti lebih diajak ke alam ya kak untuk terjun langsung ke masyarakat gimana keadaan masyarakat di situ dan juga bisa dapat keunggulan bisa menali ke museum sejarah tempat-tempat bersejarah yang ada di sana apalagi juga tempat ibu fatmawati gitu sangat bersejarah sekali pengalaman yang luar biasa ya berharga gak bakal dilumpahkan gak bakal itu Kak Sinta tadi kan dibilang 10 hari ya itu mulai tanggal berapa sih kak waktu diberangkatkan itu diberangkatkan kita mulai tanggal 14 ya kita berangkat dari kudus 14 apa kak? 14 Desember 2022 itu pas aku kelas 11 baru kelas 11 tuh nah disitu kita berangkat tanggal 14 kita nginap di keluarga keluarga Jawa Tengah itu pramukanya Jawa Tengah nah kita nginap disitu kita bertemu beberapa macam teman dari beberapa kota di Jawa Tengah kebetulan dari kudus kita perwakilan 3 3 orang dari SMA Maruf 2 dari Yanbu 1 nah disitu kita nginap satu malam setelah itu paginya kita transit untuk terbang ke Jakarta karena setelah Jakarta kita ke bendera Fatmawati itu berarti disitu dari kudus mewakilkan 3 orang ya dan 2 orangnya dari Al-Ma'ru boleh tepuk tangan dulu dong luar biasa sekali Kak Sinta 2 orang itu KBN siapa aja Kak Sinta dengan siapa? saya dengan Pak Tersayang Galang Saka Alam yang kebetulannya sekelas sama saya gitu Kak Galang itu yang peradana kita baru kemarin purna bisa diceritakan gak sih Kak awalnya gimana kok bisa Kak Sinta dan Kak Galang bisa ditunjuk oleh sekolah buat mewakili di Kemah Bila Negara oke untuk ditunjuk itu aslinya enggak sih kayak ada informasi dari Dewan Kerja Cabang ada Perkema Nasional nih gitu sekolah mana sih yang berani mengeberangkatin peserta untuk Kemah Nasional itu tadi nah kita ditantang sama pembina kita beranilah nah yang perumatnya yang berani aku nah yang cowok itu Mas Galang Kak Galang tadi jadi kita dipercayain untuk memberi nama pangkalan dan nama ambelan untuk berangkat ke Bungkulu nah disitu benar-benar kita tuh kayak gak nyangka masih karena kita yang apalagi kayak aku kalau Mas Galang kan dari SD itu cinta pramuka sekali kalau aku kan baru SD terus pasif di SMP ya di SMP SMA baru baru muncul lagi kayak gak nyangka sampai bisa luar pulau gitu luar jewek ya syukur Alhamdulillah karena kita dipercayai dan kita ditunjuk dengan pembina gitu oke berarti awalnya pengajuan diri ya bisa dapat itu oke nah untuk biaya dan transportnya itu kan pasti ada ya Kak Astia apalagi kan udah di luar daerah lingkupnya kalau untuk biayanya gimana sih Kak apa ditanggung pribadi ataukah sekolah gitu oke ini yang sangat ditunggu-tunggu ya sama teman-teman SMA yang pertanya-tanya itu kebun-bun dibayarin sekolah apa bayar sendiri sih Kak masa di luar Jawa tuh bayar sekolah gak mungkin lah sekolahnya kayak gini kayak bisa ngingin gitu padahal itu kita tuh dikasih sekolahan wah yang mereka gak tahu ya dan disitu sekolah-sekolah ini pada iri oh ternyata almarhum so royal ini ya kepada orang-orang yang berpestasi gitu nah disitu kita tuh satu orang tuh mengarahkan uang 4.800.000 wah lumayan banyak ya Kak 4.800.000 rupiah dua orang berapa coba hitung berapa ya bisa dihitung ya gak sedikit banyak sekali hampir 10 juta ya Kak ya bersyukur banget karena bisa masuk di SMA ma'ruf dan membawa nama ma'ruf di luar Jawa gitu berarti perpeserta itu gak ada mengeluarkan 0 rupiah ya sama sekali di tanggung sekolah semua kalau saku kan itu kan pribadi kan yang penting uang yang pendaftaran dan teras sudah di tanggung sekolah itu sudah alhamdulillah sekali ya teman-teman jadi buat teman-teman yang selalu bertanya apa sih kita bayar berapa ratus ribu buat SPP terus ada tambahan uang apa atau ada tarian iuran itu untuk apa kalian bertanya-tanya seperti itu ya untuk kalian sendiri ketika kalian kegiatan di sekolah itu ada dukungan dari ranting terus dari cabang ketika kalian kegiatan ketika kalian akan mengikuti kegiatan cabang sudah ada tuh rincian-rincian yang harus dibayar nah itulah jadinya sekolah mampu membayar kita dan sangat royal bahkan bisa menambahkan uang atau dana untuk sekolah maka dari itu teman-teman ayo kita sang-sang bersama prestasi di pramuka ini berarti sekolah sangat memfasilitasi dan mendukung segala potensi yang dimiliki siswa ya kak ada informasi apapun selagi itu positif dan sekolahan bisa membantu pasti dibantu dan didukungi pasti nah kak Sinta kemah Bela Negara ini tadi kan sudah dibilang berapa harinya tadi ya kan nah itu kak Sinta pembagian plot di tempatkannya itu gimana sih di sana oke di Bela Negara ini kita tuh dari panitia ya dari DKDKN Dewan Kerja Nasional itu mempersiapkan empat desa kalau desanya gak tau ya aku lupa ya yang aku tepatin itu desa Serikaton itu salah satu desa yang dekat kota tapi gak dekat banget kita harus berjalanan setengah jam untuk menuju kota dan itu harus pakai mobil karena kalau pakai motor itu ya pasti gak cukup karena di desa Serikaton itu ada beberapa provinsi Riau terus Lampung Papua Punggulu Selatan Punggulu Tengah itu disitu semua desa Serikaton dan yang lainnya kayak Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah itu di desa yang satunya lagi jadi dibagi gak disitu semua berarti gak ditempatkan sesuai dengan provinsinya aja ya tapi dicampur ya ada berapa sih kak kalau satu homestay itu satu homestay itu aku tuh ada tiga provinsi Jawa Tengah Lampung sama Punggulu Selatan berapa orang kak itu? satu orang satu orang per provinsi oke nah itu kan tinggalnya di homestay ya kak kalau menurut kak Sinta dan yang kak Sinta rasakan respon dari masyarakat atau pemilih homestay itu sendiri gimana sih menerima para peserta yang tinggal di rumah beliau-beliau oke untuk yang lainnya aku gak tau ya kebetulan itu yang punya homestay yang nempatin aku itu bener-bener baik banget care banget ibu-ibunya kayak dianggap sebagai anak sendiri walaupun gak sedarah ya iya bener dan kebetulan itu tuh ibunya tuh ngerantau dari Jawa Tengah ke Munggulu ngerantauan berarti ya sehingga saya pakai bahasa Jawa ya bisa pakai bahasa Munggulu juga bisa berarti keunggulan ya kak itu alhamdulillahnya bisa ditempatkan disitu sangat dianggap seperti anak sendiri berarti memperhatikan hal-hal kecil ya Kak Sinta kan bilang ibunya dari Jawa terus Kak Sinta disana 10 hari bisa gak sih kak dispil ke Mersa gitu bahasa khasnya sana gimana sedikit aja gak Allah untuk bahasa ya ini yang yang sering digunakan orang disana ya apa kabarnya gitu apa kabarnya pakai oh ya kak iya saya tuh enaknya tuh kayak kalau ngomong tuh kayak asik gitu kayak gimana kabarnya ada ciri khas sendiri ciri khas dari semuatera itu memang terkadang logatnya itu diganti O terkadang diganti ada ditambahkan U gitu berarti ada isiwan sendiri ya yang bisa membedakan dari bahasa lain kalau manggil nama Kak Sinta gitu gak enggak kalau bedanya ya manggil nama siapun namanya siapun apa kabarnya oke nah kita lanjut ya kak benafit apa sih yang Kak Sinta dapatkan selama mengikuti kemah bela negara oke untuk benafit kita mendapatkan baju ya terutama baju perwakilan dari Jawa Tengah dan baju dari KPNnya langsung kita juga mendapatkan skraf dimana itu skraf yang ditunggu-tunggu oleh anak pramuka ya karena itu suatu tanda kegiatan sangat bergensi sekali benar terus tiska kita dapat ini tiskanya saya pakai boleh ditunjukkan oke ntar ini tiska dari dari Bengkulu tiska KPN ya teman-teman ini lumayan langka ini 5 juta loh guys 5 juta rupiah 5 juta ini buat cuma dapat ini harganya 5 juta 5 juta rupiah ya teman-teman tapi alhamdulillah 0 rupiah ya cuma kalau untuk makan dan lain-lain itu beda lagi gitu nah tadi kan pengalaman ya yang paling pokoknya benefit paling luar biasa dan paling mahal itu adalah pengalaman nah kalau pengalaman yang paling berkesan di Kak Sinta selama mengikuti KBN itu apa sih Kak? oke pengalaman ya kalau untuk aku itu berkesan pas acara pembukaan upacara dan acara penutupan kenapa bisa berkesan Kak? karena itu saya itu membawa baju adat Jawa Tengah dimana juta ada ribuan orang yang pakai baju pramuka dan baju adat nah juta saya bangga karena bisa melakini Jawa Tengah memakai baju adat itu dan kebetulan yang ditujuk memakai baju adat itu saya sama galang jadi kita membawa nama Jawa Tengah ya iya membawa nama pangkalannya juga iya kita bangga karena kita memakai Jawa Tengah dan disitu kita dirubung dicak foto oh Jawa Tengah Jawa Tengah nih gitu disana juga terkenal itu Pak Ganjar dulu jenurnya saya gak pernah ketemu Pak Ganjar belum pernah ya tapi mereka malah titip salam dikira kita teman dekatnya ternyata besti berarti kebanggaan tersendiri bisa pakai baju adat mengenalkan ke mereka di Bengkulu baju adat kita baju adat daerah Jawa Tengah dan keduanya yang pakai juga dari Al-Ma'ruf ya kak itu yang paling istimewa dapat lagi kita mempromosikan ya itu suatu kesempatan yang sangat langka sekali kita bisa mempromosikan sekolah kita ke luar pulau seperti itu salah satunya sebagai alat untuk mengenalkan budaya kita kesana pengalaman yang berkesan kan udah nih kak kalau saya tanya kalau kesah nih gimana pastikan ada ya apalagi perkembahan selama 10 hari itu kan juga lama lebih dari 1 minggu bisa di spill kemen kalau kesahapasnya semua anak pramuka pasti akan mendapatkan itu ya karena benar-benar kita mandiri disana tuh kayak gak ada orang tua teman juga kita berpisah sama teman kita harus serangkulan teman baru gitu kan nah disitu tuh kita kalau kesannya karena transportasi ya karena kita jauh dari lapangan gitu kayak kita butuh montar atau sepeda ya tapi disana kita kayak punya ewoh lah kayak sama pemilik rumahnya kalau mau minjem gitu tapi kebetulan pas itu ibu saya tuh baik banget kayak kalau mau pergi pakai montar aja gak apa no bilang gitu kita dibolehin lah terus kalau yang lainnya tuh kayak menurutku ya kepaniti ayah disana tuh kurang kurang briefing kurang komunikasi miskom lah tapi udah puas udah bagus berarti sangat dibantu oleh pemilik homestay ya kak difasilitasi sepeda motor jadi gak jalan kaki kayak teman-teman yang lain gitu berarti itu homestaynya jauh dari lapangan pelosok ya terbilang pelosok atau gimana itu daerahnya di bilang pelosok-pelosok pasti pelosok banget sangat beda ya kak dari kota yang ada di Jawa Tengah ini beda beda-beda beda sekali kamu tau Semarang Semarang itu kota Bengkulu kayak gitu kayak Semarang berarti masih bersifat kedaerahan ya adat istiadatnya masih kental gitu ya kak oke boleh kita tepuk tangan dulu buat Kak Sinta luar biasa ya cerita luar biasa dari Kemah Bila Negara oke karena Kak Sinta udah kita lanjut ke Kak Aldi Kak Aldi ini ikut Rai Nas ya Rai Munah Rai Munah nasional atau Rai Nas Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan nasional yang besar dan sebelum membahasakan Nas ya kalau kalian belum tahu ya ini partner saya ketika Rai Nas berarti sama-sama Rai Nas ya keduanya sama Mbak Sinta partner malapas bisa kebetulan dipertemukan di podcast kali ini ya jadi bisa saling cerita jadi kita partner di Rai Nas ke-12 di Jibubur, Jakarta tahun 2023 oke bisa langsung kita ke pertanyaannya boleh bisa ikut nimbrung ya kan juga sama-sama sama-sama tahu oke Kak Aldi apa sih Rai Nas itu menurut Kak Aldi penjabarannya ke Pemirsa jadi Rai Nas itu adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh Dewan Kerja Nasional yang melakukan suatu gerakan dimana mempersatukan seluruh generasi muda di Indonesia khususnya generasi umur 16 tahun ke atas yaitu Penegak dan Pandiga nah karena kegiatan ini bersifat nasional maka disatukanlah di suatu tempat yaitu kemarin ketika tahun 2023 kemarin itu di Cibubur Jakarta nah kegiatan ini itu merupakan salah satu kegiatan nasional yang bersifat kekeluargaan dan bisa dibilang pesta penegak Pandiga se-Indonesia gitu jadi kita disana disuguhkan oleh berbagai macam daerah bagaimana namanya itu kita dilihatkan ragam daerah disana budayanya seperti apa jadi disana itu ada salah satu salah satu kegiatan dimana itu kunjungan stand-stand daerah jadi kita bisa melihat apa sih di daerah ini itu ada apa aja oh ternyata di daerah misalkan Jawa Tengah itu ciri khasnya batik kemudian wayang gemelan dan yang lain sebagainya nah itu yang apa namanya seputar rainas ya berarti pertemuan pramuka penegak se-Indonesia yang diadakan di Cibubur Jakarta ya itu rainas keberapa tadi ke-12 ke-12 yang tahun 2023 ini ke-12 ya berarti itu disana diajak untuk melihat kebudayaan dari berbagai daerah gitu ya ajangnya nah kalau kegiatannya yang diadakan disana apa aja wah sangat beragam sekali kalau di rainas kemarin sekitar berapa ya ada 10 lebih kegiatan 12-an 12 kegiatan salah satu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat sekali dari semua kegiatan itu sangat-sangat bermanfaat sekali salah satunya yaitu kita kunjungan ke kampus-kampus ternama di Jakarta dan sekitarnya nah itu yang paling saya paling bukan beri perkesan paling saya saya yang paling senang ketika kegiatan itu kegiatan itu karena kita bisa berkunjung terus ada lagi kegiatan kita kegiatan magang magang di salah satunya itu di Bank BNI Indonesia di DPR kita seperti istilahnya kita diberi materi lah tentang kantor DPR itu seperti apa tugasnya apa saja terus kemudian kita diajarkan untuk melayani kelukesah atau apa namanya misalkan di Bank BNI Indonesia itu misalkan kita menjadi operator atau kita menjadi teller diajarkan di situ berarti diajarkan dan dikenalkan banyak materi ya kan secara nyata gitu di sana secara langsung iya betul nah Kak Alti dan Kak Sinta ini bisa sama-sama berkolaborasi jawabannya ya gimana sih awalnya kalian berdua bisa ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili Rainas ke-12 di Jakarta ini ditunjuk atau mengajukan diri kayak Kak Sinta tadi kebetulan kita ketik kegiatan Rainas ini kita ditunjuk dari seorang pembina berarti sudah dikasih kepercayaan ya iya ceritanya kemarin itu pas ada informasi dari pembina ketika Romadun apa itu ya saya pokoknya itu ketika di rumah saya lagi pulang kampung habis lebaran atau sebelum lebaran gitu ada informasi dari pembina ada chat WA masuk Aldi tahun ini tanggal ini tanggal sekian-sekian kamu siapin berkas ya oh berkas buat apa Kak saya tanya begitu kan ini kamu saya tunjuk sebagai salah satu calon peserta buat Rainas dan pada tanggal sekian kamu akan melakukan seleksi seleksi peserta jadi kita mengikuti kegiatan Raimuna Nasional ini kita diseleksi dulu dari perpangkalan dari perpangkalan itu yang paling banyak mengirimkan itu sekitar tujuh peserta tapi dari pangkalan kita itu hanya empat yang diirimkan itu saya Mbak Sinta terus Kak Cika itu Pradana Putri tahun kemarin terus sama Kak Vano Pradana yang sekarang dan kita melakukan tes seleksi itu pun lumayan rumit ya lumayan ya namanya seleksi kan kita diambil di uji siapa yang terbaik siapa yang pantas mengikuti kegiatan ini jadi seputar pertama kali bisa mengikuti kegiatan itu ya dari situ Alhamdulillah yang terpilih lolos terpilih yaitu saya dan Mbak Sinta Alhamdulillah dapat kesempatan dan Alhamdulillah dapat perwakilan dari Almaruf berapa hari sih Kak seleksinya itu untuk seleksi dua hari cuma dua hari di mana Kak itu di kantor DKC Dewan Kerja Cabang ya nah itu tes seleksinya meliputi apa aja sih Kak kalau tes seleksi itu ketika hari pertama ya kita akademik kita mengerjakan soal akademik kita mengerjakan soal soal dari online tapi kita mengerjakannya itu di sana di kantor Dewan Kerja jadi kita dikumpulkan setelah itu kita dikasih soal lewat HP terus kita kerjakan nah terus setelah kita melakukan tes apa namanya itu akademik kemudian langsung tes kesehatan eh olahraga enggak pas itu olahraga yang kedua yang hari kedua berarti setelah itu kita langsung di briefing buat hari besok hari besoknya oh berarti hari pertama dikhususkan untuk tes akademik aja kalau yang kedua tes fisik fisik sama wawancara fisik sama wawancara ada ceritanya ketika tes fisik boleh diceritakan yang sangat tidak disangka-sangka karena kan pas ketika tes fisik itu saya lagi gak enak badan ternyata aduh gimana ini pas besoknya harinya itu saya malam yang gak enak badan tapi kalau misalkan saya gak ikut waduh ini gimana kesempatan gak datang dua kali apalagi itu lima tahun sekali apalagi itu lima tahun sekali for your information ya teman-teman bahwa kegiatan remunan nasional ini diselenggarakan lima tahun sekali gitu jadi suatu kesempatan yang bisa datang dua kali saya pun wah harus dipaksa ketika saya malam itu langsung saya minum obat langsung tidur terus besoknya saya lumayan ya agak sehat sedikit lah terus ketika fisik itu terjadi ketika fisik itu ketika lari 12 menit lari putaran 12 menit gimana kak larinya larinya kemarin di lapangan voli di desa pelosos ini di belakang di dekat sekolah ini itu wah ngeblank saya sampai sampai mual dia ya saya sampai itu merasakan muarkan cairan-cairan muntah ya gak kuat terus ketika sudah lari itu ditambah lagi dengan push up sit up wah udah saya tambah-tambah ya Allah ini kok berapa sih saya tuh kemarin push up alhamdulillah dapet dapet push up 65 kali wah luar biasa keadaan sakit aja udah dapet segitu apalagi sit up kemarin itu sekitar 50 oke kalau larinya larinya kemarin cuma 10 putaran enggak apa-apa masih mendekati target kalau kasih itu dapet berapa kalau kemarin push up 70 wah cewek loh ini cewek karena kan seorang sakit badannya kurang iya betul oke itu seputar cerita awal ya gimana bisa ketunjuk nah itu kan tadi Rainas berapa hari Kak 10 hari 10 hari 10 hari dari tanggal 12 sampai tanggal 21 21 21 Agustus iya oke tahun berapa tahun 2023 2023 ya benefit apa sih Kak yang Kakak dapatkan dari kemarin kalau benefit tentunya yang paling pertama itu pengalaman serta pelajaran pasti dapat benefit kita dari suatu kegiatan itu mesti ada pelajaran yang kita dapat dan pengalaman yang kita dapat terus untuk benefit yang lainnya seperti fasilitas mungkin kita dapat baju terus kita dapat jaket kontingen jaket kontingen cabang dan daerah Jawa Tengah jadi kita dapat fasilitas baju itu sekitar 4 kemudian kemudian kita pun mendapatkan dari cabang dari cabang itu mendapatkan tas tas gunung tas ransel yang isi 60 liter buat pendaki itu nah kemudian setelah tas dan baju-baju yang kita dapatkan terus kita juga transportasi Alhamdulillah kita dari Kudus ke Jakarta itu menggunakan bis dengan benefit segitu banyak tapi mengeluarkan dana 0 rupiah ya Kak Alhamdulillah kita digudung oleh sekolah semuanya gak ada bahkan ketika akan ketika sudah lolos itu ya kan ketika sudah lolos kita administrasi mengurus administrasi dan ada pembayaran itu kita dari Mbak Sinta terutama ya pas itu kan Mbak Sinta cerita wah gimana nih aku apa namanya tahun ini kan berangkat kedua ke nasional karena kan tahun kemarin kan sudah nasional berarti duluan Bengkulo terus Mbak Sinta cerita sama saya gimana ya kok kalau aku kalau aku pakai apa namanya uang secara pribadi bisa gak ya karena gak enak gitu sama sekolah ternyata setelah kita konsultasikan ke pembina terutama ke Bu Mul ya ke Bu Sri Mulyanti selaku kesiswaan gak usah apa namanya dibayar sekolah aja jangan jangan pribadi Alhamdulillah dibayarkan sekolah ibu Sri Mulyanti itu kekah dia beliau gak usah bayar sendiri kenapa bayar sendiri kan ada sekolah kita bayar dari sekolah aja kan masih siswa iya kan kalian kan mahasiswa bawa nama pangkalan jadi dari sekolah aja kemudian untuk apa namanya itu sangu pribadi baru gak apa-apa tapi kita alhamdulillah masih dapet uang saku masih dapet uang saku kurang baik apa ya sekolah dalam meninjam prestasi siswa emang seroyal itu iya terus kemudian juga dapet dari kepala sekolah kita juga dari Pak Anas Maru wah alhamdulillah sekali aku mau tanya tapi kayaknya gak boleh di spill deh lahasia kalau yang bilang negara tadi kan karena kegiatan nasional pertama kan kita kasih tau karena gini kan ini privet aja ini masih dinesia kan yang tau-tau aja yang tau-tau aja yang tau-tau aja Pak Anas saya Aldi dan Allah berarti memang sekolah itu mengirimkan untuk kalian fokus aja udah biaya itu ditanggung sekolah gak usah mikir itu apalagi masih dikasih uang saku kurang nikmat apa kenipangkatan dunia yang gak bisa terlewatkan betul ya nah sekarang kita beralih ke pengalaman baliknya ke pengalaman pastikan setiap ada perkemahan itu kan ada pengalaman yang gak bisa terlupakan yang pasti bakal dikenang sampai nanti kita tua sama-sama menua pengalaman berkesan apa yang kakak berdua rasakan selama Rainas kalau pengalaman ngomong-ngomong soal pengalaman salah satu pengalaman yang paling berkesan banget di hidup saya ketika mengikut Rainas adalah ketika kita upacara dipembinai langsung oleh wakil presiden kita yaitu Bapak Maruf Amin ketika itu pada upacara 17 Agustus langsung pembinanya kita dari Pramuka dulu karena karena yang paling berkesan itu pas ketika 17 Agustus itu saya proklamasi itu bisa ketemu langsung bisa melihat langsung bahkan saya hampir bisa foto dengan beliau itu karena ketika selesai upacara itu langsung berbondong-bondong pada lari ke podium podium apa nanya podium beliau nah ketika itu hanya beberapa yang bisa foto ternyata dan saya bisa secara langsung melihat itu sudah wah ternyata saya bisa melihat orang yang paling berpengaruh di Indonesia secara langsung ya kak ketemu di situ tapi sayangnya gak sempat foto tapi gak apa-apa kan udah lihat secara langsung dikenang di hati aja gak usah lewat kamera di situ juga ada Pak Jokowi pas pagi iya besok harinya ada Pak Jokowi sama ibu sama beliau Ibu Ilyana Jokowi datang mengunjungi teman-teman kita di perkemahan khususnya di perkemahan khusus warga asing nah jadi disana itu bukan hanya Indonesia Indonesia saja yang yang mengadakan dari luar negeri juga ikut ikut serta dari Jepang dari India dari Korea pun ada saya kira dari Indonesia aja loh kak enggak kita mengundang pramuka-pramuka lainnya seluruh dunia hampir seluruh dunia tapi yang kemarin pas kita kegiatan itu hanya dari Jepang Malaysia Brunei Korea satu lagi apa ya kak India India sama India dari lima negara ikut serta dalam kegiatan nasional Indonesia ada sempet foto gak sih kak ada kita ada sempet foto tapi fotonya sepertinya hilang kayaknya sama dewan DKC sama anggota dewan sana oh pas itu aku foto sendiri gak sama Aldi aku pas itu beri olay kan ketemu sama Baru DAK Brunei Baru DAK Brunei kita ketemu nih kita foto terus ngomongnya gimana sih kak komunikasinya kalau gitu aku pasti itu pakai bahasa isyarat ya kayak cekrek-cekrek gitu selfie-selfie kita foto lah tapi kalau Brunei itu masih bisa bahasa Indonesia sih iya karena dia kan ada suku Melayu juga disana bener di Brunei lebih pakai bahasa Melayu kalau Jepang kan kayak bahasa isyarat kayak bisa kayak bahasa di desa ya bisa can you take it biasanya berarti SKST gak apa-apa ya disana saya kenal sepertinya memang harus asik sekali memang di peramuka itu memang kita dituntut untuk gimana ya seasik seasik memang asik kita asik sekali walaupun kadang asik sendiri gitu ya nggak apa-apa tapi kan itu pengalaman gak bisa diulang jangan sampai dilewatkan apalagi kedatangan Bapak Presiden kita orang nomor satu di Indonesia luar biasa nah pengalaman berkesan sudah kayak tadi yang saya tanyakan Kak Sinta keluh kesah nih kita kembali ke keluh kesah pastinya kalau keluh kesah itu ada di setiap pergiatan di peramuka keluh kesah tentang keadaan bumi perkemahan kekurangan air kekurangan air bahkan sampai ini sebenarnya salah satu hal yang terjadi sangat begitu besar sampai ada yang demo karena kenapa Kak kekurangan air kita disana airnya kotor airnya kotor dan ya Alhamdulillah gak berjalan beberapa lama cuman ketika kita disana ada masalah air kotor dan gak kekurangan air terus siklus airnya beda atau gimana itu Kak Bisa kalau siklus airnya itu sepertinya beda karena ya berapa ribu orang dari seluruh Indonesia kan langsung berkumpul disana gitu ya jadi kan suatu kendala dengan air itu kan pasti ada air makanan terus kemudian makanan kita disana ada kegiatan salah satu kegiatan yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat sangat baik dan sangat sangat bisa kita jadikan bekal untuk masa depan kita yaitu korver nah itu yang paling lumayan seru yang paling lumayan menegangkan itu ya korver jadi kita dibagi itu pelotingannya pelotingnya satu dua sampai sepuluh nah satu peloting itu ada dua orang ketika kita technical center di gedung Dewan Kerja Cabang itu kita diajarkan untuk korver apa sih itu korver korver itu ketika yang lainnya mengikuti kegiatan kalian lah yang bertugas menjaga dan membuat makanan untuk teman-teman yang lainnya kalau gemangannya itu piket piket soalnya kan banyak yang belum familiar dengan kata korver pramuka pasti tau korver kalau pramuka pasti tau apa itu korver nah disana itu tantangannya satu ketika kalian masak kalau gak enak kalau temen-temennya jadi kita juga mengembangkan jiwa korver kita jadi misalkan ada salah satu masakan yang kurang bisa diterima lah oleh lidah temen salah satu temen yang mau gak mau harus dimakan karena apa yang pertama kesehatan kita harus terjaga terus stamina kita juga harus terjaga berarti cewek-cewek ya yang masak gitu gak ada beda-beda cewek masak atau cewek kan enggak ya karena kita ketika di bumi pertemahan itu cewek sendiri laki sendiri oh berarti dipisah ya kita dipisah dipisah itu sesuai kempa dan kempi kalau cewek kempi kalau cowok kempa oh gitu berarti tidurnya itu di tenda ya kalau di KPN kan di homestay itu di tenda sudah dibagi itu menunjukkan anak-anak peramukas sekali kita buat bikin tenda sendiri kita bersihin lahannya sendiri terus kita buat panjang-panjang masih panjang-panjang kita potongin sendiri terus kita buat kita buat pager buat memperindah bumi bumi perkembangan kita terus kita buat gapura buat senyaman mungkin serasa di rumah sendiri karena 10 hari lama kita pun harus membuat bagaimana caranya agar tempat ini senyaman di rumah sendiri berarti diajarkan kemandirian ya di sana terus aku kepo nih Kak Sinta dan Kak Altini kan udah kebagian korve pas waktu itu masak apa sih tadi saya masak dulu nih Kak Sinta yang biasa masak kan kalau aku pas itu jarang kalau masak ya aku lebih kebersih-bersih karena temanku bagi tugas ya terus aku masak di situ masak tempe terus yang paling penting sayuran harus sepatu sayuran biar kita bisa BAB dengan lancar vitaminnya terpenuhi 4-5 sempurna 4-5 sempurna karena dengan pramokat jarang bisa buang air besar karena kekurangan gizi karena kekurangan vitamin sayuran kalau masak itu kita masak seadanya kalau ada ikan kita masak ikan kalau enggak enggak karena disana kan kita di jatah hari ini misalkan hari ini pagi itu dapat panggilan dari pusat terus kita ambil apa mbak sebutannya itu apa sih sembako ini sembako lah bahan makanannya dari pusat gitu ya dari panitian langsung dikasih jadi kita mendapatkan bahan makanan terus kita olah demikian rupa menjadi makanan yang bisa kita makan bersama-sama gitu jadi Kak Sinta kalau Kak Alti masak apa kalau dari aku kemarin itu Alhamdulillah karena kan aku ngekos jadi kan masak sendiri kadang udah biasa ya enak enak masak air karena kita buat makan disana saya kemarin itu ketika hari pertama saya korvo itu dapat jatah sayuran dan tahu tempe jadi kan ada apa lauknya ada sayurannya terus saya olah ada buncis terus ada tomat dan lain sebagainya itu saya olah jadi sayur oseng sayur buncis terus saya goreng tahu tempe itu seperti biasa lah saya goreng nah terus ketika hari kedua saya korvo itu dapat jatah ayam nah ini nih yang paling challenging buat saya karena belum pernah masak ayam dari ayam utuh sampai jadi ayam mateng itu belum pernah terus saya motongnya itu takut karena kan ada salah satu temen itu kan bilang gini ini harus bener ini motongnya kalau gak bener nanti ini jadinya pahit karena kan kita harus motong ada ampelanya ada apa namanya darah yang ngendap apa gimana gitu terus wah ini deh kalau kalau kayak gini yang paham siapa terus saya cari yang paham ternyata ada yang bisa oh saya bisa sini tak potongin aja biar gak apa namanya biar jadinya enak biar gak salah potongnya ternyata motong ayam aja itu ada teknis tersendiri karena saya kan saya kan gak tahu potong ayam secara langsung gitu biasanya kan langsung beli langsung dari potongan kalau untuk goreng mengolang itu saya alhamdulillah sudah belajar dari dulu saya goreng terus saya buat opor kalah nih kayaknya aku nih masak-masak bisa opor bisa oseng gitu ya cowok iya oke itu tentang korve nah selanjutnya pelajaran pelajaran apa sih yang kakak-kakak ini dapatkan dari Raimuna Nasional untuk pelajaran yang saya dapatkan pastinya dan salah satu yang paling berkesan yang pernah saya dapatkan itu ketika ada salah satu saya boleh cerita sedikit ya iya boleh ketika hari HUT Pramuka hari ulang tahun Pramuka itu kan kita upacara setelah upacara kita pun keliling stand-stand dan mencicipi salah satu makanan terus memakai baju adat sana terus kayak keliling-keliling gitu lah modelnya kita lihat-lihat sampai dari siang itu sampai menjelang sore nah ketika sore itu jam 5 ketika yang lainnya sibuk dengan kegiatan yang masing-masing pada seru-seruan di tengah lapangan itu sebagai peserta di tengah lapangan itu sangat rame sekali sangat rame seperti lautan manusia gitulah saking banyaknya orang ya saking banyaknya orang terus ketika ketika hampir menjelang maghrib ketika hampir menjelang maghrib kan jam 5 sampai menjelang maghrib kan waktunya kita menurunkan bendera merah putih yang salah satu pelajaran yang saya dapat yaitu ketika yang lain sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri ketika bendera merah putih itu turun dikerak turun oleh petugas langsung tidak ada suara satupun tidak ada yang bergerak satupun semua hikmat hormat kepada sang merah putih menghormat kepada sang merah putih untuk turunnya bendera pusaka langsung merinding saya saya ketika balik kanan langsung kok pada diam semua kenapa ternyata pada hormat ada yang nurin bendera langsung kita hormat semua disana walaupun semua kegiatan berhenti semua musik kan ada musik ya langsung berhenti semua gak ada suara satupun sama sekali itu yang paling saya dapatkan di kegiatan Rainas kemarin bahwa betapa nasionalismenya anak pramuka di Indonesia ini salah satu hal yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari begitu dan ada lagi yaitu ketika ketika kita kegiatan kan kita kegiatan kan berangkat bareng-bareng nah sepanjang jalan itu gak ada yang namanya kita diem-diem kita saling saut-sautan kita saling sapa-menyapa ketika saya baru datang pun ya baru datang baru datang ke bumi perkemahan baru turun dari bis kita pun langsung di sapa pagi kak gitu terus selamat pagi kak kalau sudah kayak gitu kan langsung langsung kita SKSD lah ya betul seperti tadi dari mana kak kebaru datang langsung kita ya ngobrol-ngobrol sejenak lah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanannya gitu jadi tata kerama disana pun berjalan dengan lancar ada gitu gak hilang dari jalurnya jadi setiap kita berpapasan dengan orang mau itu tua mau itu muda masih anak kecil pun disana pun pasti menyapa gitu berarti kalau yang saya tangkep itu pada saling mengamalkan desa dharma ada sopan santun juga tanggung jawabnya mereka disana memang sejatinya anak pramuka itu kan terkenal ramah gitu ya kalau dari kak Sinta pelajaran apa sih yang kak Sinta dapat disana apakah sama dengan kak Aldi atau ada kesan yang berbeda ya hampir sama lah dari sebetulnya tapi yang aku paling suka dengan anak pramuka adalah jiwa aku rasanya benar-benar sangat-sangat kental sekali jangan ditanyakan ini ya pramuka adalah keluarga kalau kata-katanya ya pramuka adalah keluarga keluarga yang tak sederah itu pramuka aku yakin semua anak pramuka pasti ngalamin itu dan lo belajar disana itu belajar macam ras, suku, bedaya agama ada ada berbagai suku berbagai ras itu jadiin satu dan itu benar-benar aku kaya Indonesia sedama ini ya ternyata apalagi itu dibawakan anak-anak muda jaman sekarang gitu toleransinya tinggi ya benar toleransinya tinggi disana juga aku juga punya temen saya punya kekalian temen dia temen temenku beda agama dia itu inginkuin aku sholat wah toleransinya ini luar biasa ya gantian gitu jagain tasnya kayak aku masalah dulu ya tapi dia nonis no islam wah menghormati ya kita tuh kaya bercerita sharing-sharing gimana sih keadaan di Rahmo gimana di Rahmo kita belajar banyak sekali dari hal sepele sama luar biasa kita belajar belajar bersama mereka semua gitu memang benar ya pramuka itu kayak keluarga sendiri jiwanya memang menyatu gitu ya kaya menyatu sekali ya oke nah itu kan kita tadi sudah mengulik banyak sekali cerita ya udah panjang banget nih cerita kita dari A sampai Z kembali ke A lagi sampai gantung berulang-ulang kali dari kak Alti dan kak Sinta tep tangan dulu dong luar biasa nah selanjutnya nih kayaknya kita ada foto nih kegiatan dari kak Alti dan kak Sinta boleh kita tunjukkan sekarang oke nah ini ini siapa ya kak Alti atau kak Sinta oh itu aku itu aku sama Mas Geleng waktu berarti KBN ya kak ya KBN itu pas kita mau berangkat ke Semarang kita pamitan sama guru-guru kita nangis juga karena saking terharu dan kita nggak bisa jauh sama orang tua sama guru juga gitu ini foto nya itu berarti pas minta doa restu sebelum berangkat ya kak ya itu oh iya aku tadi kayaknya lupa tanya deh pembina pramuka itu siapa aja sih kak oke untuk pembina pramuka itu tuh ada eh pertama tuh Kak Anas Ma'ruf ya Haji Anas Ma'ruf ya sebagai Kak Mabigus Kak Mabigus nah yang kedua itu ada Ibu Sri Mulyani Sri Mulyati itu iya wakak kesiswaan wakak kesiswaan ada juga Kak Roni terus ada Kak Nur Wahyono terus juga ada Kak Latif ada Kak Uli terus sebagai wakak wakak kepala untuk pembina inti ya itu tuh ada Kak Waluyo sebagai Kak Gudup cuman sekarang beliau sedang sakit sakit kita doakan semoga cepat sehat amin terus juga ada Kak Gudup perempuan itu ibu Kak Romah Kak Kak Romah Kak Romah ada Kak Sri Hayati sebagai pendahara pramuka sekolah sama paternya Kak Aristina iya terus ada guru yang paling muda ya Kak Dina sebagai iya bisa dibilang yang paling muda iya kalau di pembina kalau Kak Dini kita belum tahu ya karena kita belum ada konfigurasi untuk pelantikan beliau di pembina ada Kak Aufah juga ada pembina paling asik gitu iya paling pol sefrekuensi sefrekuensi sat-sat pokoknya ada Kak Valih juga yang baru jadi lantik dan ada Kak Dedik tentunya yang selalu mendampingi kita dimanapun itu kapan yang selalu mendampingi kita yaitu Kak Dedik kainya identik banget ya kalau ada di Al-Ma'ar pasti ada Kak Dedik pasti ada pasti ada itu adalah pembina utama kita iya yang sebagai yang selalu ada selalu ada maksudnya selalu mendampingi dan jika pembina-pembina lain benar-benar kan karena pembina yang lain kan natabene sebagai guru juga benar berarti yang nameng ya yang ngelaki kita selalu yang menjadi gerda terdepan betul 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 next boleh foto selanjutnya ini Kak ini Kak ini kita ke Benteng 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 ya kita ke Benteng Soekarno sudah agak ngantuk ini bener-bener kayak First Time Mustana dan bener-bener kayak Banda Naira tau Banda Naira persis kayak gitu indah sekali ya indah sekali ya ada cerita menarik gak kak disitu disini kita berpisah sama temen-temen sih gak bisa kayak kita cari kesibukan sendiri-sendiri karena itu pengalaman first time kita kan kita mau cari barang-barang ribet kan nunggu ini, nunggu ini kita sendiri jadi pada mencar gitu ya aku mau kesini dong ayo kesini yuk jadi mencar dan juga disitu saya dan Mas Galang mendapatkan temen banyak di BWK Provinsi lanjut aja gak apa-apa next oke kalau ini kita setelah upacara upacara setelah upacara Bineka atau Galika kita upacara lagi nah ini kita upacara di apa namanya kalau Provinsi itu apa gubernur apa sih kota kayak Semarang itu apa namanya aku ikut lupa ya kabupaten bukan kabupaten wah itulah ini Bungkulu di tempatnya gubernur Bungkulu next aja gak apa oh bener oke ini kalau ini di Masjid Wali Bungkulu Masjid Wali ya Kak Masjid Wali ya Kak Masjid Tertua atau apa itu enggak sih kayaknya enggak aku lupa soalnya udah lupa salah satu pendiri pendiri agama islam di Bungkulu dan BTV itu aku dua dua cewek doang pemakilan dari Jawa Tengah gitu Kak Sinta dan siapa aku dengan Kak Lili Kak Lili itu dari? dari Purbalingga oh dari Purbalingga berarti dari Pandega berarti dari Jawa Tengah hanya dua orang dari Jawa Tengah dari Kudus dari Kudus tiga orang tiga orang terus yang pas ke kunjungan itu hanya dua orang yang ikut atau gimana? itu banyak cuman yang Jawa itu cuma nakut dua orang ya perangkat dari Jawa Tengah gitu oh iya ada Kendal ada Purwakoto ada Banjarnegara dari banyak daerah ya Kak ya lanjut next ini Serikaton yang desa tadi ya ini desaku itu tuh disitu tuh kita habis Penta Seni Jawa Tengah memakai Penta Seni itu silat silatnya PSJT sangat identik sekali ya dengan seni seni silat kita seni bila diri di Jawa Tengah karena kita mau nampu nari ya gak mungkin karena Jawa nya cuma dua doang gitu nanti takutnya garing gak kak ya dua orang doang itu juga kayak dapet dapet penghargaannya sangat bagus dari kakak-kakak pembina pramukanya disana karena bener-bener walaupun sedikit cuplikannya dari Jawa Tengah itu bener-bener berkesan lah buat mereka gitu oh silat Jawa Tengah gitu salah satunya ya melestarikan budaya budaya Jawa Tengah karena kan silat merupakan budaya asli Indonesia yang perlu dikestarikan apalagi Jawa Tengah berbagai macam budaya iya selain Paganusa ada PSJT ada Karasakti pasti banyak sekali gitu diapresiasi langsung ya oleh beliau ya luar biasa salah satu menguri-nguri iya nguri-nguri budaya sendiri betul lanjut aja oke oke ini pas Rainas ya ini udah mulai Rainas ya udah mulai Rainas ini plotting ku ya iya karena aku berbeda plotting sama Aldi plotting itu apa kakak tadi plotting itu seperti pembagian tugas iya pelajian kelompok pelajian kelompok kelompok karena kebetulan saya sama Mbak Sinta itu plottingnya lumayan jauh berbeda iya berarti gak dicampur ya iya gak dicampur cuma satu plotting itu ada dua putra ada dua putri jadi bisa saling menjaga satu sama lain gitu iya lanjut aja oke next kita penjambaran secara singkat aja ya kak ya nah ini ketika mau pulang mau pulang ini aku sama Aldi sebelum pulang kita mengambah dengan momen terakhir kali di Raiyuna Nasional itu sangat emosional sekali lumayan agak sedih ya karena harus meninggalkan rumah sepuluh hari kita rumah sepuluh hari rumah sementara kita ya udah nyaman disana PW disana oke next next aja kak kalau ini kalau ini tuh foto jasar ya ini tuh kita yang mewakili ini kegiatan ambalan kita ya ini salah satu berarti bukan KBN bukan tangkas ya ini kegiatan ambalan kita ini kayak boleh berbagi cerita iya kita mewakili kudus untuk ke Jepara Al-Ma'ruf yang ditunjuk gitu kan berbagai macam sekolah yang ditunjuk adalah Al-Ma'ruf dan itu yang mewakili tuh Kak Galang sebagai pradana saya sebagai pemangku adat dan Kak Faiz sebagai pemangku adat juga dan ada Kak Inge Kak Masayu Inge itu sebagai bendares ambalan berarti dapat kepercayaan dari kudus ditunjuk sebagai perwakilan gitu ya Kak dua cewek dua cowok dan itu kita di kita di bener-bener disambut meriah sama anak-anak Jepara oh dapat respon positif gitu ya naik motor apalagi kita kan jauh itu loh naik motor? ya itu kita di Unisnu oh Unisnu itu itu kan salah satu dari beberapa kegiatan ya Kak boleh di sepil secara singkat kegiatan apa aja yang udah dilalui di Pramuka kegiatannya itu tadi kan kalau KPN sama Rainas itu kegiatan yang luar ya yang di dalam nih secara singkat aja apa aja disebutkan untuk kita pribadi ya atau yang sudah kita adakan yang gabungan yang gabungan aja untuk kegiatan yang sudah kita lakukan laksanakan di ambalan itu yang pertama ya latihan rutin kemarin kita latihan rutin pas apa namanya itu sebelum kelas 12 ujian itu terus kegiatan sistem blok salah satu kegiatan iya untuk meringkaskan lah biar meringkaskan gak ada latihan rutin lainnya iya juga ada kita mengikuti kegiatan di luar sekolah gitu GWTC Persimanu kita pun ikut lomba juga iya GWTC dan Persimanu itu perlombaan ya Kak iya untuk GWTC itu perlombaan tingkat cabang cabang terus kita kalau Persimanu itu tingkat daerah gimana Kak itu kita di perubah lingga perubah lingga ya masih jauh ya Kak iya lumayan jauh lah oke oke next aja itu terkait kegiatan yang udah dilalui ya Kak di ambalan berarti gak cuma itu aja tapi juga kegiatan di dalam kita juga ikut berpartisipasi nah kalau ini foto ketika kita setelah upacara ya iya setelah upacara upacara HUT Pramuka nah ini kan sore nah pada saat sebelum ini itu kejadian yang tadi saya ceritakan itu terjadi oke oke next masih ada atau sudah fotonya oke ini mas Alti pas kita oh ini ketika saya kunjungan ke kampus UIN Jakarta oke langsung kita lanjut saja next next oke ya oke nah sudah ternyata ya fotonya lumayan banyak oke nah sebelum podcast ini kita tutup aku ada satu pertanyaan terakhir terakhir nih Kak pesan dan kesan sebelum kita akhiri podcast kali ini apa boleh dimulai dari siapa dulu mbak Cinta dulu oke mbak Cinta buat penutupnya Kak nah dari banyak cerita tadi kan kalian udah mendengarkan sendiri ya melihat beberapa dokumentasi yang kita lalui bersama pater-pater atau yang ditunjuk langsung oleh pembina nah jadi untuk mau gabung ke Pramuka jangan dilakukan lagi karena bener-bener Pramuka itu mendampakkan pengalaman yang sangat banyak dan bermanfaat salahnya di Pramuka Al-Ma'ruf iya Pramuka yang paling aktif di Kudus betul dan sampai sudah di Pulau Jawa terus juga pokoknya kalau ada kesempatan jangan sampai kalian gak hiraukan karena itu karena kesempatan gak datang dua kali benar sekali apalagi kayak datang lima tahun sekali gitu aja iya pokoknya pesanku jangan lupa jangan takut untuk mencoba jangan takut untuk gagal karena emang kalau mau sukses itu harus melewati berani mencoba iya berani mencoba dan jangan lupa untuk mengikuti Pramuka Al-Ma'ruf betul pokoknya jangan lupa pokoknya kalau udah masuk Al-Ma'ruf itu kalian bakal seneng dan bakal bahagia banget karena apun yang kalian lakukan selagi itu positif bakal ditukung sama guru-guru dan pembina-pembina dan organisasi organisasi lainnya gitu oke itu dari Kak Sinta kalau Kak Aldia sendiri gimana? kalau dari aku sih eh pesan buat temen-temen ya eh buat temen-temen buat temen-temen nih khususnya siswa Al-Ma'ruf ya eh buat pesan saya eh kita di SMA Al-Ma'ruf ini kita mempunyai suatu tujuan bersama nah buatlah tujuan bersamamu itu untuk menjadi suatu hal yang akan kamu kenang di kemudian hari nah eh untuk temen-temen yang masih bertanya-tanya ikut Pramuka tuh suruh apa enggak sih? kok panas-panasan terus? kok eh kerjaannya gitu-gitu doang kalau dalam eh dalam eh Pramuka itu ada salah satu moto yaitu siap setia siap sedia nah itu salah satu moto anak Pramuka khususnya Pramuka Penegak Garuda kita dituntut untuk setia siap dan dan sedia maka dari itu mengapa kita sering di dicarakan sebagai babu sekolah atau eh kita sering melakukan hal-hal yang itu-itu saja karena salah satunya kita harus siap dan yang kedua kita setia kepada ambalan kita dan pangkalan kita nah ketika ketika ada suatu acara atau suatu kegiatan itu tidak ada tidak ada ataupun tidak ada informasi kita pun harus sedia karena setia setia setiap setia itulah moto dari Pramuka Penegak Garuda ya benar itu dari saya oke luar biasa sekali ya boleh kita kasih aplos tuk tangan kali ini podcast yang sangat luar biasa sekali ya dari kak Aldi dan kak Sinta itu cerita panjang ya tidak boleh dibilang cerita singkat tapi panjang sekali karena durasinya sudah mencapai berapa ini cerita Rainas dan KPN oke nah jadi tidak diragukan lagi kan pemirsa kalau memang benar ternyata Green Campus ini adalah kampusnya para juara dan kudangnya segala prestasi jadi saya mau berpesan untuk adik-adik yang baru lulus dari SMP maupun MTS tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang buat gabung bersama kami di SMA NU Al Ma'ruf Kudus yuk lanjut sekolah di SMA NU Al Ma'ruf Kudus segera daftarkan diri kalian di SMA NU Al Ma'ruf Kudus sebelum pendaftaran ditutup ya nah kami tunggu kalian di keluarga besar Green Campus baik pemirsa sudah cukup lama ya perbincangan kita bersama kakak-kakak pramuka yang luar biasa ini saya Dian Alfiana selaku host dan narasumber-narasumber kita kali ini memohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan terima kasih telah menyaksikan tayangan BBS kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya sebelum kita tutup ada jargon gak sih kak dari Jastik? tentunya ada dong boleh dibunyikan? kita dapat jargon salah satu jargon yang kita dapatkan dibawa ke Rai Muna Nasional salah satunya oke langsung kita praktekkan saja ya ya boleh silahkan oke satu dua tiga manifestasi generasi penerus tradisi manifestasi generasi penerus tradisi luar biasa jirkan kita jirkan kita jirkan Rai Muna Nasional 2023 jirkan Rai Muna Nasional oke kita tepuk dua kali di tria bersama iya dua kali tepuk pramuka keep our scouting Jastik Jaya Jaya Jastik Jaya Jaya boleh bapak ikat pemirsa bye bye terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nuansa ramadhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wad-din wa sholatu wa shalamu ala asrafil amyya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du para pemirsa setia youtube SMA NU Al Ma'ruf Kudus dimanapun anda berada semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin masih bersama kami dalam nuansa Ramadan SMA NU Al Ma'ruf Kudus mari kita mendengarkan kembali pengajian tafsir Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Allahu Yarham Kiai Haji Sha'roni Ahmadi Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fi dunya wal akhirah Selamat mendengarkan dan selamat menyima Wallahu'l mu'afiq ila akwamid tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Surat 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 Makkiyatun Surat 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 1 1 14 Surat ini ku wanten nami nami n ipun biambak biambak Nama surat Ikut Taukifi Pengertian Taukifi Ulangan Sangka syarak Boten gengeng Kita menusong Gaweng-gaweng Melok-melok jenak nom Nama-nama surat Wonten enggang Dipun pundutake Sangking kelimat pertama Pembukaan surat Contohnya Waddukha Wallaili Wallfajri Wallosri Landi aliyane Wonten enggang dipun pundutake Sangking kelimat Seng teng tengahe Surat Seng wonten Ngandung Masalah Seng penting-penting Contohnya Surat Al-Baqarah Sapi 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 ini Ngeseng ngomong Regane Raklumprah Larange Sapi mau Regane Sakbo Botik Lulang Ditimbang Karo Mas Regane Sapi Dibamane Lulang Gono Sepuluh Kilo Regane Sapi Mau Ya Podak Karo Mas Sepuluh Kilo Mene Rangpuluh Rangpuluh Mengguno Sakterusih Niki Sakdunya Gimeng Setunggal Niku Lan Isang ngomong Sapi Neng Isang ngomong Termasuk Golongane Kewan Seng Mlebus Wargo Kewan Seng Mlebus Wargo Ono Seng Jening Asu Asu Ashabul Kahfi Sapi Sapi Bani Israel Mano Mano Hudi Hudi Nabi Sulaiman Semut Raja Semut Zaman Nabi Sulaiman Gim Benjing Lepet Suargo Unto Unto Nabi Soleh Lansak Terusih Mulane Al-Baqarah Dati Nama La Surat Asyuro Nulise Kengeng Ma'rifat Asyuro Kengeng Tanpa Asyuro Ono Senjenak Na Hamim Ain Singkof Ono Senjenak Surat Ain Singkof Ono Senjenak Surat Hamim Tapi Nama-nama Wahu Sangkeng Pengiran Sangkeng Syahra Surat Asyuro Makiyah Tekese Temurun Saat Deringe Kanjin Nabi Hijrah Ring Matinah Ning Wanten Pengendikane Mufasir Jalalen Ono Petang Ayat Singkof Klebu Makiyah Kula As'alikum Oleh Ajarun Illal Mawad Datafil Kurba Petang Ayat Madaniyah Lajeng Nganani Bacaan Ha Niku Rongal Sa'alib Rongharokat Mem Telungalib Nemharokat Ain Ain Kengeng Wajah Kale Kena Rongalib Kena Telungalib Sin Telungalib Kof Telungalib Istilah Istilahnya Nami Menurut Ahli Tajuhid Mat Lazim Kharfi Mosbah Nek Nek Seng Seng Sya'id Ngom Dharani Musak Kol Nek Orang Sya'id Ngom Kena Mini Mukhafaf Hane Hane Ya Mat Lazim Harfi Ngorondok Orang Nomos Bae Jawah Nek Bodho Garo Mat Topi Ginggananita Chivit Nek Lemo Jong Hameen Ainsinko Niki para ulama Lain terbake ayat Anak hilaf Anak sing natabake Khamim ayin singkong Saayat Anak sing natabake Rung ayat Mulanya Kupamanya nanggannya mim Ambekane rakwat mandek Kengeng Berkau Khamim campun direken Saayat Antarane kha kalen mim Boten enten gunai Mulanya Ngelegeno Hamim Hamim Mandek Ainsin Bucarane maos Artine biye Para mufasir Angkat tangan Ngenani arti Allahu aklamu Bimura dihibihi Gusti Allah Ingkang perso Arti Hamim ayin singkong Di kita Dikita durung ngerti Tampi Mocok Hamim ayin singkong Singmenurut Tasyid Sampun Hasil Ganjaran Sampun Hasil Ganjaran Padahal Padahal durung ngerti Maknanya Mocok Laniki Senajan Senajan Durung ngerti Artine Sampun Hasil Ganjaran Nek Nek Ano Wong Dipaham Mange Majlis Taklim Duma Bacar Sakit Naran Hakek Ano Wong Dipaham Nek Caraku Nek Durung Ngerti Maknanya Orang Ganjaran Kulat Takok Upam Malik Mocok Liru Dusa Tawra Takkan Ane Kulat Mocok Nek Mocok Nek Keliru Dusa Barang Yudus Ane Bener Nek Keliru Dusa Nek Bener Dan Ganjaran Hukum Apa Iku Wajib Yora Sunat Yora Makroh Orang Haram Orang Mubah Hukum Apa Tak Kone Nek 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 El Mum Mantek Padahal Upamane Samban Mocok Cuk Cuk Hukum Hukum Suku Dusa Lain Mata Hukum O Suku Dusa Anek Bener Kayak Mau Gajaran Lucu Lucu Nek 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 Dipaham Di muka Umum Sekali Keterangan Langsung Paham Nek Nek Disamping Neku Ono Keterangan Hadis Saking Ganja Nabi Hadis Bukhari An Imran Abni Hussein Mangkara Aharfan Min Huruf Al-Qur'ani Falahu Hasanah Walhasanatu Bi Asyri Amthaliah Lakulu Alif Lam Min Harfun Wahid Walakin Alifun Harfun Walamun Harfun Wa Mimun Harfun Hadis Sakhih Rawah Al-Bukhari Sinten Tiang Engkang Purun Mau Sak Huruf Setengah Sangking Huruf Al-Quran Tiang Mau Sampun Hasil Hasanah Hasanah Ganjaran Walhasanah Itu Bi Asri Amsaliyah Ganjaran Mau Paling Sidih Dilipat Ganda Sepuluh Kali Tikelan Aku Kanjina Orang Ndiko Alif Lam Mora Tak Rekan Sak Huruf Ora Neng Alif Sak Huruf Lam Sak Huruf Mem Sak Huruf Jadi Wong Mocok Alif Lam Mim Niku Sampun Hasil Ganjaran Telung Puluh Kesainan Telung Puluh Nek Ono Keterangan Hasanah Hasanah Sami Uki Teng Quran Utawi Teng Hadis Ngenani Ganjaran Baring Ani Allah Hasanah Setunggal Niku Mboten Kalah Karu Ajin Nendunya Sak Dunya Nizaman Kersani Ngerti Murah Gosti Allah Kulau Jeningan Dicep Tak Ake Supaya Dung Ibadah Ngabdi Wama Kholak Ketul Jinn Nawal Insa Illah Liabudun Ngabdi Sembarangan Dicukupi Saman Bayang Nage Kon Ngawulo Sembarangan Dicukupi Sandang Pangan Panggonan Dicukupi Kabeh Iseh Diganjar Orang Ngobomo Sampan Ngibadah Orang Diganjar Iku Gosti Allah Wais Loh Cacat Sampan Gulek Buruh Nah Orang Buruh BNS Sampan Sampan Orang Dicukupi Pegawai Uduk Uduk Dicuk Nomah Beren Nanteng Yang Mereka Dicuk Nek Kesuhan Rakyat Sampan 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 Ngabdi Sampan Sampan Disetian Omah Sampan Diparingi Panganan Cukup Gara Ngabdi Ngabdi Murah Sedih Nasongi Sholat Penglima Duhur Asar Maghrib Ishak Subuh Ganjaran Lak Rumpah Ake Ra Onok Serakan Dunya Ganjar Buruh Mereka Malah Kadang Kadang Tak Diterteri Ano Nek 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 Ng Murah Kosti Allah Neng Delalah Wang Maca Koran Kuk Rasa 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 Maca Koran Ya Wais Nek Rak Gilemsing Maca Mereka Mereka Nak Mereka 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 Ganjaran Ini Akan Dih Ganjaran Nabi Nek Nek Dih Kau Luar Biasa Al Qarek Wal Mustamih Fil Ajri Syarikani Mereka 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 Ganjaran Ini Patungan Podontu Eh Akan Dih 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 Seng Mocok Tenanan Seng Rungok Nabi Ngantuk Sidik Sidik Seng Mocok Rapati Ngerti 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 Seng Rung Tajam Leng Peng Rung Ganjaran Akan Seng Rung Nabi Seng Caranya Nabi 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 Al Kari'u Wal Mustamih Fil Ajri Syarikani Al-Fatihah 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 tidak kuat, tidak kuat, ngantuk, ngantuk itu gantaran sebabnya apa? ngantuknya bergabar, bertenanan Malaikat kan orang reti, itu ngantuk, tak memakai, orang reti-reti ditekan terus untuk gantaran terus menangan bijaksana lalu kagungannya Allah, mautai barang-barang bersama wadikan orang yang dalam piro-piro langit wadikan barang-barang di atikang, na'an ini bumi sehingga langit, pirang-pirang, bintang-bintang, matahari, bulan, udang, dan liyali sehingga bumi, tetuk bulan, kewan-kewan, syakwarnan kagungannya, 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 khusti Allah wadikan kagungannya, 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 kagungannya alam ya ro'an-na khulakna lahum mimma amilat aidina an'am, anfa'umlah malikun manusia rande isin sapen ingsen allah gawe pete ngendok bebek ngendok manusia ngaku-ngaku dokes siapa? dokku rande isin ini aku lanjutkan diwoleh-woleh kek gosih Allah, sama aja yang murah-murah kek gosih Allah nyatanya, kita dengar surat yasin awalam ya rau anna khalaqna lahummi ma'amilat aydinah sehingga we aku, gosih Allah fahumlah malikun manusia karabikun sehingga kau nih orang anna paham nak dua ruah pirang-pirang asalnya pentil, malek gedi, malek kuning manusia ini kurang reti turu tapan ini paham mesin dan gosih karena ada orang jika disini, nyalang ya weh, ngona iku ini anak pahamnya pahamnya, gosih Allah pahamnya, 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 kagungannya Allah, tapi aku lanjutkan, ngaku-ngaku mulanya aja banter-banter, sehingga rau anna dihisin dengan Allah mulanya enak takohnya, mulanya kau ada nge pari nganegosi Allah, ini pahamnya aja lucu, ha, siapa aku? wah, aduh, kemaki ini ini cara wahu atai gosih Allah al-aliyu, iku zat kang luhur al-azimu kang agung karo bumi agung naik agung, gosih Allah, karo langit agung, gosih Allah iku zat kang luhur al-aliyu kang agung, apa isu ga bumi ke dini semini, langit ke dini semini orang bakal isu, gosih Allah mesti moho akung mulanya manusia dilatih gosih Allah naik ibadah kawitani arab sholat, konmuni al-aliyu kang agung, ini mulang, gosih Allah moho akung karo seapa baik, moho akung, gosih Allah sangking agung, gosih Allah, langit-langit, iku mehdu sentet, gak kuat diterangat ngeriki takadus samawatu yata fattorna mim fauqihin ini ngenani kira asabat kira asabat, kalau diterangat ke sidik-sidik mawan yata fattorna muntun sing maos yam fattirna yata fattorna muntun sing maos yam fattirna takadu, anasimato, yakadu anasimocota, anasimopoya mulanya nak tinggin jalanan, tafsir upama tulisannya tak ojatiwai tulisannya yak, ya ojatiwai tapi nak menangani koran ini ku kira ati imam hafas takadus samawatu ini perlu keterangan saat kira asabat korik sehingga terkenal imam nafak, ibnu kasir, abu amr, ibnu amir, asim, hamdah, ahli kisai tiap korik, dua ini murid andalan loroh-loroh disebut rawi tapi kenapa? orang maca koran ini guru-guru pak yai-pak yai di pondok-pondok pesantren sangat dunia yang paling agak kok kira ati imam asim yang sangka riwayat hafas padahal kari-i pirang-pirang jawabannya sangka barokai imam hafas le ngaji karo gurune imam asim hatam sebanyak bilangan ayat koran hatam sebanyak bilangan ayat koran jumlah ayat koran dan menurut ka ulmuk tamat namanya namanya sewidak 6 ayat bayangkan murid ngaji karo guru menitik ujono gurune muridnya teka gurune rak tindak prai kadang-kadang gurune senengga muridnya tak teka-teka ini kok isu hatam namewu namatus sewidak enam ayat muridnya nganti kira ati imam hafas ini paling menang paling diutamakan ini kita masuk rahasia perlu terangak oke nak go nganti koran kiraat hafas itu ada sakat petangici sakat petangici ini nomor terlalu waqilaman rooqt nomor bapak kalabal rona'ala kulubihim petangici ini ini yang mau sakat ini memang si jengtik hafas yang mau sakat ini hafas tapi kok jadi tuntunan dunya ini barokan malah ini kalau ini wawu matur aku nerang asror 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 ini rahasia diterusnya sirun ilahiyun rahasia ketuhanan sebab barokai imam hafas le ngaji karo guruni imam asim nganti sebanyak jumlah ayat kur'an nam mewu nam matur sewidak nam yon sangkeng keagungannya Allah meh-meh langit itu sentet mimpauti hinna sangkeng dure yang pecah yang pecah dikit yang dur langit itu sapitu duri langit sapitu sapulu sidrotil muntaha sap mustawan sap 10 rop rop yang pecah dikit rop rop ini bani mustawan pecah dibani sidrotil pecah sapitu 6 5 papat telur loros siji terus guni hancur ini benceng hewis kiamat hancur hancur sangking keagungannya gusti Allah mulanya manusia kafir kafir orang reti keagungannya Allah gusti Allah yang maha agung dipadak karena berapa 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 pencilaan temananku ya Allah seperti sedulur di padat ramah sampai binting dandang jajir macan macanan sampai dicat mesti moh ngeyak ya lalu lagi longe kok gusti Allah dipadak siweng delul tenananku kandananen delul tenananku termasuk rahasia wal malaik katu teporo malaikat yusab bihun aku bodoh ter pas bik nyu cake so pah lah biham dirob bihim ale memuji reng pengeran sing endah way astag biruna dan paham nyewona ngapura kora malaikat lima fil arti marang wong sing nuk dur bumi tapi yang dijaluk ngapura malaikat khusus manusia yang mu'men yang kafer baten manusia yang mu'men nuk dur bumi ini dijaluk ngapura kora malaikat kora ini kulan di alit ini ada orang tahlil kaya ini wailah hadratil malaikat til mukor robin ini kora saling batun cocok lah malaikat kok diwailah hadrati lho ada hubungan apa sih orang moca koran ngaji tafsir reti malaikat seneng kanan jaluk ngapura jaluk ngapura kulan jenengan padahal kulan jenengan betul jatuh malikat as apa yang bales apa itu ini kora nan rakyai wailah hadratil wala ikat ngkono cocok ya bergap awes kecekel dalile ini ini sama tulis wa yastaghfiru nalimam fil itu sama tulis surat surat jus selawih ayat pirok ayat dihitung muka lagi sidik gampang ya ala eleng eleng inna allah sata minyak allah huwa ya allah al khaburu ikud datang bareng bang abura ar rahimu tur bareng walas asih datang wang mu'min mu'min sing do 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 di ampura kece nah alah al khaburu ar rahimu arah ringgene manusia sing muslim nah ono sadidul ikab arah ringgene manusia sing kafir ini itu caranya jadi kusya Allah itu walas asih namun dengan kulan jenengan dikasai dilumani dituruti sembarang itu kadang-kadang ngadi-ngadi nolong ya kadang-kadang ngadi-ngadi ngulanya naliko sayidina ali ditakoni naliko temurun ya ayyuhal insanu maghurroka fi rabbikal karim alladhi khalakaka fasawwaka fa'adalak hei manusia apa sih sebabnya gue kok ketipu nih ini kusya Allah sing mahaluman kusya Allah ku berani ini kok nganti juga ketipu sebabnya apa musayidina ali nanggapi ghorroni karamuka kalau ketipu sebab panjadian terlalu berani kusya jadi kebrin jadi gue ngantas ketipu sama ini ngawes jajan karena anak-anak juga kakean orang mau takat TK palaigrup sama ini satu judah itu lucu sama ini teh botol ini cara SD orang judah itu kakek kakek malah anak ngadi ngadi jadi nyak-nyangani itu kak kakek SD kak ini sebu apa orang ngebu mana kakek 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 bismillah rukh 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 Allah Allah ma inga ala dhikrika wa shukrika khusna badatik Allah ma adina lhaq hak wa rzuka atiba'a wa adina bátila bátila wa arzul majtinaabah Rabbana atina bidunya khasana wafil akhirati khasana waqina azab al-nar wa sallallahu ala sainat wa khammati wa sainat wa mhmam Alhamdulillahirrabbilalamin